Sikon pariwisata Lombok Barat ini ikut berbenah. Hal tersebut diungkapkan langsung Sekretaris Komisi II pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat menawir hari saat ditemui di Gedung DPRD Lombok Barat Senin tadi. Menawir menyebut agar para pengusaha hotel di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Senggigi Lombok Barat, agar jangan menaikkan tarif harga hotel. Agar jangan menaikkan tarif harga hotel, pasalnya sangat berdampak pada tamu penonton MotoGP. Sebab dampak kenaikan harga kamar itu pun sudah mulai berdampak terhadap tamu, di mana banyak diantara tamu memilih menginap di Bali. Terkait persoalan harga ini pun, Pemda melakukan rapat koordinasi dengan para pelaku usaha hotel dan asosiasi pengusaha. Menawir Haris mendukung keputusan Gubernur terkait rapperdaya mengatur tentang penyelesaian. Penyelenggaraan usaha jasa akomodasi tersebut di dalamnya mengatur tarif kamar hotel. Karena menurutnya, event MotoGP ini bukan sekali seumur hidup, namun berkelanjutan hingga 10 tahun ke depan. Terus undang APH ini sosialisasikan, biar ada batasannya. Karena di pasal 7 saya lihat, itu bagus. Dia terukur batasan maksimal transportasi, akomodasi, tamu-tamu hotel itu ada. Coba lihat contoh saja. Saya yang contohkan di Bali. Mau pertemuan G20 antar negara presiden 20 negara besok, sama. Apalagi Bali sekarang maaf. Sekarang seraton bintang 5, yang 2 juta, 3 juta kemarin, sekarang 1 juta bisa dapat. Kok kita yang baru mulai numbuh kelihatan pariwisata ini kok soam begitu. Dengan harga yang tinggi mentang-mentang, aja mumpung event ini. Ditambahkan, gara-gara hal ini justru tamu tidak mau menginap di Lombok, namun memilih Bali, sehingga pariwisata Lombok pun sepi lagi. Ia pun mendukur Raperda yang mengatur juga soal harga batas atas tarif usaha jasa akomodasi paling tinggi 3 kali lipat dari tarif normal. Apalagi lanjut dia, kondisi Lombok baru mau bangkit dampak pandemi. Bahkan di Bali, pengusaha melakukan promo untuk mendatangkan tamu.